Maka tadi ini harus terbuka, terbuka, open gitu, harus terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusannya harus diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan. Stakeholders bahasa kerennya, mau ujian Android berbasis online, semua orang harus sudah tahu dulu bahwa yang diukur itu nanti bakal menggunakan tools ini. Itu prinsip evaluasi pembelajaran bersifat terbuka. Berikutnya menyeluruh, artinya apa menyeluruh? Mencakup semua aspek kompetensi yang diajarkan, ya. Kemudian juga menggunakan teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berikutnya sistematis. Sistematis itu dilakukan secara terencana bertahap. Kemarin ya, kemarin ya. Sifatnya ujian itu sistematis juga, berarti berencana bertahap dan langkah-langkahnya baku. Acuan kriteria. Tahu, jadi kapan Anda dikatakan lulus, kapan Anda dikatakan nggak lulus, kapan dikatakan perbaikan misalnya. Misal kalau ada perbaikan. Lulus dengan perbaikan, deskripsi nanti. Lulus dengan perbaikan. Itu evaluasi itu tiga itu. Kalau nggak lulus, nggak lulus, atau lulus dengan perbaikan. Cuma tiga. Itu ya. Next, akuntabel. Akuntabel itu dapat dipertanggung jawabkan. Nah, anggaran pendidikan berapa? Persen. 20 persen berapa T? Hampir 500 triliun. Itu harus bisa dipertanggung jawabkan. Salah satu alat untuk mempertanggung jawabkannya adalah ujian nasional. Melihat pemetaan seluruh siswa SD, SMP, SMA, SMK, se-Indonesia terhadap kompetensi inti, standar kompetensi, dan kriteria yang telah ditetapkan. Bahkan kalau nggak ada ujian nasional, tahu infonya dari mana. Kalau masalah soal pertukar, Nah, itu bisa dipakai, tadi ya online ya. Apa lagi? Contek-menyontek. Contek-menyontek itu sudah ada aplikasinya sendiri. Bagaimana kita menganalisis siapa yang menyontek siapa. Pada kondisi apa. Dan sekarang dengan ujian online sulit. Kenapa? Soalnya acak. Satu soal mempunyai ya, Ibrahim. Sebaiknya gini, sebaiknya memang harusnya dimana saja bisa ujian. Perkaranya kan, kalau dimana saja ujian, siapa yang bantu dia? Elah, siapa yang bantu dia? Nah, makanya dibuatlah, dikumpulkanlah secara terpadu. Harusnya juga sudah bisa dimana saja. Kalau misalnya dia dari sekolah jauh, misalnya. Saya pernah menemukan siswanya ke tempat ujian, itu dua hari. Baru sampai. Uji kompetensi. Dan memang ini kursus. Tapi kursus juga sekolah kan? Menformal. Ke tempat ujian dua hari. Sudah nyampe tempat pula. Dimulai jam delapan. Dia nyampe jam sepuluh. Ujiannya sudah terhasil. Kalau begini gimana? Kondisinya. Berarti kan harus ada solusi dong. Tadi kelemahan, kelebihan, kekurangan, kebijakan, fasilitas. Bukannya dia nggak lulus ujian, tapi dia tidak ikut ujian. Beda kan? Kalau nggak lulus, dia sudah mengerjakan. Fail, gagal. Tapi kalau kesempatan itu aja sedemikian terbatasnya, kan sulit. Gitu ya. Jadi, ujian online-nya itu sendiri harusnya, harusnya ya, harusnya ya selain. Tadi saya bilang tadi, selain. Selain dia basisnya online, boleh di-server seperti di sekolah. Di-serverkan dulu, itu kan di-serverkan dulu baru di-sambungkan ya. Algoritma dari pusat disuntikkan ke dalam server sekolah ya. Oke. Jadi, seperti itu kira-kira. Bisa juga online langsung. Oh, sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah online gitu ya. Dan dia, satu soal bisa dikasih waktu juga. Seperti yang saya biasa lakukan di, kalau nggak salah, anda kena ya. Yang matematika. Yang lima menit, ganti soal. Nah, itu juga bisa. Kasih pilihan ganda. Satu menit, satu soal. Langsung berubah. Langsung berubah, langsung berubah. Itu juga untuk mengurangi tingkat kecurangan atau cheating. Oke. Baik. 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 Terima kasih.